Pemirsa hasil investigasi Inspektorat Provinsi Bantan terkait aduan penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2023 akan segera disahkan, maksud kami akan segera diserahkan kepada PJ Gubernur Bantan Al-Muktabar. Selain hasil investigasi dan evaluasi, Inspektorat juga akan melayangkan surat rekomendasi. Inspektorat Provinsi Bantan akan menyerahkan hasil investigasi terkait laporan aduan dari masyarakat soal penerimaan peserta didik baru atau PPDB kepada Penjabat Gubernur Bantan Al-Muktabar. Rencananya hasil investigasi tersebut akan diserahkan kepada Penjabat Gubernur Bantan Al-Muktabar minggu ini. PLT Inspektor Daerah Bantan M. Tranggono mengatakan penyerahan hasil investigasi evaluasi tersebut akan dilakukan pekan ini. Menurutnya, didalami hasil investigasi dan evaluasi tersebut juga disertakan rekomendasi. Hal itu agar perbaikan terjadi pada PPDB berikutnya. Diketahui banyaknya aduan penerimaan peserta didik baru tersebut didominasi oleh wilayah Tangerang Raya. Nanti hasil evaluasinya akan kami sampaikan kepada Pak Gubernur, karena beliau akan menandang kami juga akan memberikan rekomendasi. Jadi rekomendasinya itu kaitan dengan koreksi akan dilakukan, nah yang berikutnya adalah kaitannya juga dengan rencana untuk tahun depan, supaya tidak terulang lagi. Ada beberapa kamer itu, nanti mungkin minggu ini ya, itu tuntas kami sampaikan.